Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada penerangan Tidak ada lampu, tidak ada apa Kalau tiba malam, maghrib Mereka terpaksa nginep, tidur disitu Besok pagi, baru mereka turun Baru mereka keluar lagi istilahnya Jalan, kena gelap Tidak bisa lihat apa-apa Orang ini, waktu dia jalan Perjalanan dari Irak ke Damascus Memakan waktu kurang lebih 3 hari Hari pertama dia jalan pagi Sampai tiba maghrib Masih hari pertama itu Dia tiba-tiba berada di sebuah hutan Pohon lebat Semuanya hutan Dan pas sudah maghrib, terbenar matahari Gelap sekali, dia tidak bisa lihat apa-apa Dan saya sudah bilang tadi, terpaksa orang-orang zaman dulu Dia nginep di tempat yang dia ada Kalau dia bawa kema, dia buka kema Pokoknya dia nginep di situ, tidak bisa bergerak Mau kemana, tidak jelas Nanti malah kesasar kemana-mana Orang ini lalu, umumnya musafir Dia sholat, maghrib isyak Jama' qasar takdim Maghrib dan isyak di waktu maghrib Isyaknya dipangkas dua rakat di kasar Maghribnya tetap tiga rakat Karena yang dipangkas cuma empat rakat Duhur, Asa, dan Isyak Kemudian ditakdim dimajukan di waktu maghrib Lalu dia coba tidur lah istirahat Dia coba paksain dirinya tidur Kemudian di awal malam dia bangun Awal malam ini Kurang lebih kalau kita sekarang jam sebelas malam Dia bangun Waktu dia bangun Dia bilang, dia ceritakan dengan dirinya Saya mau sholat Dia bilang Saya mau sholat Lalu saya sholat Dia bilang, saya sholat dua rakat Tahajud Habis hudu saya sholat Begitu saya ingin berdiri ke rakat yang selanjutnya Ini dua rakat sudah selesai Mau sholat tahajud yang setelahnya Dia bilang, tiba-tiba di depan saya Di tengah hutan yang sangat gelap Ada harimau Yang meraung Dan mengambil gaya Seperti akan menyerang saya Kakinya satu maju Giginya sudah dibuka Dan meraung Ingin menerekam saya Kalau kita bayangkan diri kita di posisi orang ini Tengah malam Sendirian di hutan Harimau sudah dihadapannya tiba-tiba Dan akan menyerang dia Apa yang akan kita lakukan? Orang ini bilang Saya berkata pada diri saya Kalau saya lari tetap harimau ini akan dapat saya Matanya lebih terang Malam hari bisa melihat Lebih terang daripada manusia Kekuatannya lebih besar Dia lebih menguasai lokasi Maka saya tidak bisa lari Dia bilang Tiba-tiba dia bilang Muncul Pengetahuan dan tauhid saya kepada Allah Lalu saya bilang kepada harimau tersebut Wahai harimau Dia bicara dengan harimau Cerita tentang diri dan ulama Angkat ini dalam bab akidat Dalam masalah akidat Dia mengatakan Wahai harimau Kalau seandainya Allah yang telah menciptakan Kamu dan saya Serta segala sesuatunya Mengutusmu untuk memakanku Aku tidak akan melawan Karena aku tahu itu sudah takbirku Tapi kalau seandainya kau datang Untuk mengganggu Ibadahku dengannya Aku akan minta Kepadanya untuk menghancurkanmu Dia bilang Terjadi keajaiban Harimau itu setelah mendengar perkataan saya Menundukkan pandangan matanya Yang tadinya ganas Tiba-tiba menjadi redup Dan tiba-tiba dia menundukkan kepalanya Dan pergi meninggalkan saya Tidak jadi dirangsa oleh harimau Apa yang kita ambil pelajaran dari ini kira-kira Harimau pun yang buas adalah Makhluknya Allah Semua ini Makhluknya Allah Semua Yang di langit Yang di bumi Semua kelihatan Tidak kelihatan La ilaha Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton